Terima kasih. Terima kasih. Dan yang paling penting adalah teknologi dari Palatone Networks Cortex Platform yang bisa membantu organisasi Bapak-Ibu semua untuk bisa mencegah, mendeteksi serangan lebih awal. Dan kalaupun sampai terdampil, aktivitas yang mencurigakan tersebut. Nah, baik. Ini adalah report, ransomware track report di tahun 2021 dari unit 42. Nah, pertama di sini kita melihat kami mendata ada ransom atau tebusan rata-rata yang diminta oleh aktor kriminal tersebut di tahun 2020 itu sebesar 847 ribu dolar. Atau sekitar mungkin kurang lebih dikonversi ke rupiah adalah 12 miliar rupiah lebih. Sedangkan jumlah tebusan rata-rata yang dibayar oleh korban adalah sebesar 312 ribu dolar di tahun 2020 atau sekitar 4,4 miliar. Nah, kemudian data lain yang tidak kalah menarik itu adalah jumlah tebusan yang tertinggi yang pernah diminta itu adalah 30 juta dolar di tahun 2020. Dan ini meningkat dua kali lipat sejak lima tahun yang lalu. Sedangkan jumlah tebusan tertinggi yang pernah dibayar oleh korban itu sebesar 10 juta dolar di tahun 2020. Dan ini meningkat dua kali lipat. Jadi, sangat masif serangan ransomware ini dan ini bukan uang yang sedikit kalau kita perhatikan. Dan jika dikalkikan dengan jumlah organisasi yang terkena ransomware ini, mungkin jumlah rupiahnya akan sangat-sangat besar sekali. Nah, buat aktor kriminal sebenarnya ini adalah jadi bisnis yang menjurkan. Jadi, sudah ada model bisnis ransomware as a service atau RAS. Sehingga buat kriminal cyber itu mereka tidak perlu susah-susah ya buat malware. Mereka hanya perlu membayar ke aktor pembuat ransomware ini dan bekerjasama atau berbitra malah ya dengan pemilik ransomware tersebut. Nah, yang perlu dicermatin mengapa tebusan tersebut yang diminta oleh kriminal ini bisa terbayar? Nah, tidak lain teknik yang dipakai oleh aktor kriminal ini adalah double extortion. Tadi sudah sempat dijelaskan tentang double extortion. Nah, double extortion ini yang memberikan efek kepanikan kepada korban, sehingga dia harus memutuskan dalam waktu singkat apakah harus membayar tebusan atau tidak. Nah, untuk melihat, menjelaskan double extortion ini mungkin saya bisa kasih gambaran di diagram berikut ini. Apa sih double extortion? Jadi, double extortion adalah jenis ransomware di mana dia menginfek komputer korban, kemudian mengeksfiltrate ya datanya di bawah ke luar, ke website di luar. Mungkin tadi Mas Ramad sudah menjelaskan, mungkin ke website, ke salah satu website, mungkin ke megazine atau menggunakan tools app clone ya. Nah, setelah itu, setelah data-datanya di-encrypt, kemudian dia akan meminta kebisa ke korban. Nah, uniknya juga si aktor ransomware ini, dia berusaha juga mencari backup servernya. Dia akan mencek apakah ada backup server, dan dia memastikan kalau bisa backup servernya ini juga di-encrypt, sehingga korban tidak bisa merestore datanya. Atau mungkin backup prosesnya atau restorenya itu yang dirusak ataupun dicegah, supaya korban tidak bisa merestore datanya. Nah, ini yang menyebabkan ransomware ini bisa sangat efektif dalam membuat kepanikan, sehingga korban bisa mau membayar, membayar dengan harga yang tinggi. Namun memang mungkin ada proses negosiasi ya. Kadang-kadang ada proses negosiasi yang dilakukan oleh korban melalui tepati, mungkin melalui tepansi dan dashboard ke aktor si ransomware ini. Nah, selanjutnya mungkin saya akan coba kasih gambaran sedikit, ya tadi sudah banyak dibahas oleh Mas Rahmat tentang jenis-jenis ransomware. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail, tadi sudah disinggung-singgung reveal ya. Ternyata dulu sudah ada jenis ransomware, namanya Grand Crab, kalau pernah dengar, jadi Grand Crab ini merupakan cikal bakal dari reveal. Atau lebih dikenal dengan nama Sodino Kibi. Dan ini model bisnis yang menggiurkan, yang tadi disebut, ransomware as a service. Nah, kemudian tadi juga disebut, ada real ransomware. Nah, real ransomware ini sebenarnya jalur masuknya kalau kita lihat ya, adalah jalur masuknya menggunakan fisik email tadi ya, dengan dokumen atau attachment word, yang di dalamnya ada makro. Nah, di dalam makro itu kemudian dijalankanlah malware yang kita kenal sebagai emotech. Jadi, jalur masuknya itu menggunakan malware lain dulu, yang sangat terkenal, yaitu emotech. Baru nanti dia melakukan lateral movement, kemudian dia mencari data yang penting, dan setelah waktu yang tepat, dia akan deploy real ransomware-nya, dan akan meng-encrypt data-data yang ada di komputer korban. Nah, tadi kita lihat, jalur masuk malware ini adalah melalui malware emotech. Nah, Unifort itu melakukan research ya, di tahun 2019. Ternyata Indonesia juga banyak meng-hosting distribusi malware emotech ini. Ternyata yang kita mati, banyak web server yang berbasis WordPress, itu sangat mudah dieksploitasi dan menjadi tempat distribusi emotech. Kebanyakan web server tersebut, ya dimiliki oleh small medium enterprise mungkin, yang mungkin tidak memiliki IT security yang strong, ya, yang banyak, sehingga tidak bisa dengan cepat melakukan patch terhadap vulnerability tersebut. Nah, yang lain adalah kita melihat double extortionan semua ini, ya, melakukan pemerasaan secara ganda, di mana dia akan mengirim datanya keluar, ke website di luar, kemudian juga tadi berusaha supaya backup-nya tidak bisa di-restore. Nah, ini adalah jumlah data ya, beberapa organisasi yang ternyata terkenal dengan sebuah jenis networker, tadi sudah disebut ya, Doppel, dan juga Darkside yang sangat terkenal, yang pernah menginfeksi salah satu perusahaan gas ya, di Amerika, Kolonial Pipeline, tadi juga Reveal. Nah, ini adalah jenis-jenis ransomware yang memang melakukan double extortion tadi. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ini tidak akan berhenti, ya, akan terus ada di masa-masa mendatang. Nah, tadi kita lihat sudah banyak jenis-jenis ransomware ya. Nah, jalur masuk ransomware ini, ya, method of entry-nya itu lihat mana saja. Tadi Mas Rahman sudah menjelaskan juga ya, cuma saya coba merangkum ada tiga sebenarnya. Pertama tadi melalui fisiknya, ya, plus mungkin di dalamnya ada attachment, ada makronya, nah, dari makronya inilah di eksekusi, ya, paham aluannya, kemudian dia download tools-tools yang lain tadi, yang ada Cobasrite, Pire, dan sebagainya. Kedua adalah jalur masuknya melalui remote desktop protocol atau RDP service yang sering dibuka ke pabrik, ke luar. Nah, ini bahaya karena bisa di-group-force, walaupun biasanya user account dan password-nya itu sangat lemah. Nah, ini juga menjadi jalur masuk si ransomware. Ketiga adalah, tadi sudah disebutkan juga, bahwa melalui VPN server atau VPN gateway yang sangat lemah, mungkin tidak di-patch, ya, ataupun username password-nya lemah sehingga bisa di-group-force. Nah, ini adalah tiga cara masuk si ransomware ini. Nah, secara singkat, ransomware ini ke depan seperti apa ya? Nah, di sini dari report Unifort itu mengatakan, jadi ransomware service model ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, profitable, dan effort-nya sangat sedikit. Jadi ini akan tetap booming di tahun-tahun ke depan. Kemudian kedua, ransomware akan punya varian yang lebih banyak, dan kapabilitasnya mungkin akan lebih banyak juga. Yang kita tahu banyak ransomware ini, tapi kedepannya akan lebih banyak lagi operating system yang bisa ditargetkan. Contohnya adalah operating system Linux. Karena kita tahu sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan digital transformasi, transformasi digital ke cloud, public cloud. Nah, kita tahu public cloud itu menggunakan operating system Linux. Nah, ini menjadi target. Jadi bayangkan kalau operating system Linux ini sudah bisa di-encrypt, akan ada kepanikan yang terjadi di customer-customer di public cloud. Kemudian tetap menggunakan double extrusion, jadi dia akan meng-encrypt, kemudian meng-exfiltrate datanya ke luar untuk menaikkan kesempatan, chance untuk bisa dibayar. Artinya kalau dia tidak melakukan eksfiltrate datanya, chance-nya juga akan tipis. Kemudian karena tuntutan atau tebusan tadi seringnya dibayar, ini juga akan menaikkan demand tebusan tadi. Karena sudah dibayar mungkin tahun ini 1 juta dolar. Mungkin si aktor kriminal yang menjadi 2 juta dolar, 3 juta dolar, dan sebagainya, sehingga jumlah tebusannya akan naik dan chance untuk dibayar juga lebih tinggi. Kemudian hacker akan tetap menggunakan tools-tools yang sudah kita kenal, tadi sudah disebutkan ada cobastrate, power shell, empire, force point. Nah, ini adalah masa depan tentang ransomware, jadi bukan menakutkan putih, tapi ini real akan terjadi. Nah, bagaimana dengan tim SOC, tim SOC yang melakukan monitoring? Saya akan coba membawakan topik next-nya, bagaimana kita bisa membantu mengurangi resiko terkenal ransomware ataupun attack atau serangan yang sangat targeted ke suatu perusahaan. Pertama, kita mesti lihat dulu kenapa tim security ini struggle atau perlu berjuang untuk melakukan investigasi, analisis terhadap database. Pertama, terlalu banyak noise juga di tim SOC. Terlalu banyak tools yang mengeluarkan alert, dan di sini disebut keadanya kelelahan melihat alert. misalnya dalam sehari mungkin ada 10.000 alert. Bagaimana tim SOC bisa menganalisa semua alert itu? Karena mereka akan sibuk untuk melakukan investigasi dalam satu alert, mungkin dia perlu mencari tahu alert ini impact-nya kemana saja, usernya siapa saja, sistem mana, dan sebagainya. Kedua adalah tantangan yang lain adalah terlalu banyak produk yang harus dijahit lock-nya. Dia harus cari lock dari endpoint, harus cari lock dari network, lock dari mungkin web server atau application atau OS-nya, dan sebagainya. Sehingga ini memperlambat proses investigasi yang menyebabkan dwell time-nya semakin lama, sehingga deteksinya kelamaan, hacker sudah masuk, dan datanya sudah dibawa keluar. Nah, itu tantangannya kedua. Ketiga adalah, the too many manual process, terlalu banyak proses-proses manual, dan sifatnya repetitif. Yang ini yang biasanya menyebabkan tim SOC itu kebanyakan melakukan tugas-tugas yang tidak terlalu penting. Nah, ini yang perlu diadres dari sisi tim SOC-nya. Nah, bagaimana pendekatan pala atau network terhadap keadaan ini, yaitu kita memiliki context platform, dan visinya adalah proaktif security. Nah, tadi saya di depan sebutkan ada tiga faktor, tiga faktor ya, maksud saya, masuknya sisi ransomware ini. Salah satunya tadi dengan FTP service yang terbuka di publik, kemudian ada VPNGP. Nah, bagaimana kita tahu ada FTP service yang terbuka? Tentunya dengan scanning. Salah satunya FTP scanning. Tapi, itu pun kan selalu mengalami keterlambatan. Biasanya FTP scanning dijadwalkan tiap berapa lama sekali. Nah, kita memiliki context expand namanya, dan ini adalah solusi untuk context service management. Jadi, SPAN ini akan memindai semua aset yang dimiliki perusahaan, termasuk itu web server, VPN, termasuk itu tadi RDP service. Nah, itu kita bisa monitor dan bisa langsung memberikan, ataupun sengaja menghidupkan RDP service di publik, itu nanti Bapak Ibu dapat langsung alert dari SPAN ini, sehingga bisa menindaklanjuti untuk menutup RDP service ini di publik. Nah, kemudian yang di bawah ini, ini adalah konsep di mana kita pertama harus melakukan prevent dulu. Prevent everything you can. Kemudian, di sini, kalau tidak bisa di-prevent, kedua adalah detect dan investigate dengan cepat. Jadi, prevent dulu, kemudian kalau tidak bisa di-prevent, bisa melakukan detection dan investigasi dengan cepat. Nah, kemudian ketiga adalah tadi, terkait manual proses, tugas-tugas yang repetitive, itu sebenarnya bisa digantikan dengan robot. Dengan automation lagi. Kita punya platform namanya SOR untuk melakukan automation. Tugas-tugas yang manual, repetitive, itu kita bisa gantikan dengan proses automation. Bapak Yudi, mohon maaf. Izin mengingatkan, Pak, waktunya 5 menit lagi. Baik, terima kasih, Bapak. Silahkan melanjutkan. Berikut ini adalah arsitektur dari konteks SDR. Di sini kita melihat di konteks SDR ini, kita bisa mengambil data atau log dari produknya, kalau open network, best-gen firewall, endpoint tadi dengan konteks SDR, kita juga mengambil data dari cloud, kalau Bapak-Ibu punya di GCP, Amazon, kemudian Azure. Kalau punya kontainer, GKI, AWS, atau Azure, OKS, itu kita juga bisa terima lognya, data-nya, dan juga terpati log dari network. Tidak hanya dari firewall palatot network, tapi juga dari file-file yang lain, entah itu, jangko, 14, net, cisco, dan sebagainya. Dan juga Amazon S3, bucket, juga Azure, open house. Dan juga kita bisa terintegrasi dengan Workday, salah satu platform human resources, authentication, mungkin of account, Azure Active Directory, ping, dan sebagainya. Dan juga beberapa tools, kita juga bisa ingest log dari file bits, Active Directory collector, melalui VN broker yang kita install di on-trend. Dan di atas ini adalah konteks SDR, di mana ini adalah aplikasi yang akan melakukan analisa, melakukan machine learning, dan di situ kita memiliki SQL, yaitu yang kita sebut SDR Query Language, sehingga Bapak-Ibu semua bisa mencari data apapun yang ada di konteks data lake, kemudian mengkorelasikan atau membuat custom alert, dan sebagainya. Jadi banyak kombinasi ataupun alert kustomisasi yang bisa dibuat di konteks SDR. Selanjutnya, yang paling penting tadi pertama adalah pendekatan prevention. Kalau transfer sudah masuk, itu sudah menyebar. Paling utama adalah kita ingin melakukan prevention, prevention, prevention. Kita memiliki comprehensive endpoint protection di sini. Dibagi dua cara, pre-execution dan post-execution. Yang pertama, kita lihat di sini, kita memiliki teknik-based exploit prevention di situ. Yang di sini bisa mencegah ataupun memblok jika ada 0-day exploit yang belum dipublish keluar. itu kita punya modul tersebut. Selain itu, si Cortex-SDR endpoint Cortex-C ini juga memiliki fitur-fitur lain. Device control, mungkin kita mau blok USB, kita mau lakukan disk encryption, kita juga bisa mengatihkan firewall di endpoint-nya, dan sebagainya. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah AI-driven local analysis. Apa itu local analysis ini? Local analysis ini adalah untuk meblok malware yang tanong. Kemudian, di post-execution kita punya ransomware protection di sini. Jadi, modul ransomware protection ini yang nanti akan melihat apakah ada aktivitas yang mirip seperti ransomware. Misalnya, suatu proses tiba-tiba dia melakukan akses ke semua file atau folder yang ada di endpoint. Itu akan langsung terbaca dan langsung dicegat oleh si modul ransomware protection ini. Dan tidak kalah penting, terakhir adalah behavioral threat protection atau BTP. Nah, BTP ini, dia akan menganalisa chain of events atau kaitan event-event yang ada di endpoint. Ketika satu event terjadi, kemudian dipollow up dengan event yang lain, ini bisa dikorelasi sehingga membentuk suatu behavior yang kita bisa kenali dan langsung diblok oleh si BTP ini. Jadi, ini adalah komprehensif and power protection yang bisa dimiliki Bapak-Bapak itu semua melalui kontak SDA. Nah, yang tidak kalah penting adalah solusi deteksi dan SDA itu juga harus mempunyai analitik yang bisa membantu TIPOS OC untuk mendeteksi adanya eksfiltrasi data. Nah, ini bisa dimiliki di kontak SDA. Jadi, kalau ada eksfiltrasi data melalui protokol HTTPS, FTP, SSA, dan sebagainya, itu bisa dideteksi oleh behavior analitik yang ada di kontak SDA. Nah, di sini kita juga bisa melihat root cause analisis. Jadi, kalau misalnya ada behavior yang terbahaya, itu kita bisa melihat root cause-nya dari mana, ujungnya dari mana. misalnya dari browser Chrome Web Essay, kemudian dia berpindah ke executable files, dan kemudian menjalankan comment atau script tadi, PowerShell atau WScript, dan sebagainya. Ini bisa tersedia di satu monitor, di satu konsol, sehingga analis akan sangat mudah untuk menganalisa atau investigate dari suatu si incident. Selanjutnya, Baik, Bapak Yudi, mohon maaf. Saya akan mempercepat. Ini adalah fitur lain di mana kita bisa isolate host-nya, kemudian block traffic, kill process, kemudian juga kita bisa lakukan access live terminal langsung ke endpoint, kemudian juga orchestrate action-nya dengan playbook, dengan kontak SDA. Dan SDA juga sudah terkenal dengan beberapa tes di market, jadi kita juga mengikuti new tree attack round tree evaluation, hasilnya sangat baik, sangat top, dan di review comparative juga hasilnya masuk ke strategic leader. Selain itu, kita memiliki apa, kita meng-enhance capability lagi, yaitu kita bisa masuk di cloud, kita punya identity analytics untuk melihat risk scoring dari user, kita punya forensic module langsung, jadi buat team forensic untuk mengambil data itu sangat mudah. Tadi sudah disebutkan tepatu data engine, kita bisa ingest log dari tetapi, dan juga kita mempunyai manajemen UI yang sudah diperbarui, nanti kita bisa langsung lihat atau setiap tahapan-tahapan itu kita bisa melihat dia mapping ke micro attack yang mana, yang aktif teknis yang prosedur yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Rama. Baik, ini secara overall, Cortex-SDR memberikan single platform untuk security operation, dan ini adalah hasil studi dari salah satu customer di mana mereka merasakan benefit dari Cortex-SDR di mana dia akan bisa cut detection response content sampai 88%, increase efficiency juga, karena dia akan reduce alert dengan melakukan knowledge stitching, sehingga social analyst bisa bekerja lebih cepat dan investigate lebih akurat. Kemudian juga kita consolidate semua tadi ya, ada IDR, ada antivirus, ada NTA, YDA, sehingga platformnya jadi satu dan investment yang dibutuhkan juga tidak sebesar yang kita kira. saya rasa sekian dari saya materinya, mudah-mudahan menambah wawasan untuk rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan silahkan nanti kita bisa diskusi, kalau mau kontak saya juga bisa email saya ada di sini, dan juga ada email kontak sales indonesia ekolautomatis.com Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nansi. Terima kasih.